Intro Empat organisasi di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar aksi sosial dengan menyalurkan bantuan berupa pembagian ratusan paket sembako dan ribuan lembar masker secara gratis Peduli terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini Empat organisasi di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar aksi sosial dengan menyalurkan bantuan berupa pembagian ratusan paket sembako dan ribuan lembar masker gratis Keempat organisasi tersebut yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Palang Merah Indonesia atau PMI serta Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten setempat Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor sekretariat KONI di wilayah Kabupaten Barito Selatan ini dihadiri Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri turut mengikuti tokoh Partai Golkar Kalimantan Tengah Hajah Nur Asia Asmawi Agani anggota DPRD Barito Selatan Dirut PDAM Tirta Barito para pengurus KONI, KNPI, PMI serta Kuarcap Gerakan Pramuka wilayah ini Pembagian paket sembako dan masker gratis ini dibantu sejumlah para mahasiswa dari STIE Dahani Dahane Buntok dan STAI Al Ma'arif serta HMI dan Aliansi Mahasiswa Barito Selatan Dalam aksi tersebut KONI menyediakan 350 paket sembako ke NPI sebanyak 200 paket sementara PMI menyumbangkan 350 lembar masker N95 dan Kuarcap Gerakan Pramuka menyerahkan sedikitnya 900 lembar masker Kita harapkan dengan diberikannya bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan ini membuat masyarakat Barito Selatan menjadi lebih mandiri dan menjadi lebih tegas lagi bahwa kita bisa memarangi COVID ini bukan menjadi lebih manja tapi kita harapkan lebih bersemangat karena kita harapkan agar COVID ini bisa kita lalui bersama dengan kebersamaan ini kita harapkan Barito Selatan menjadi lebih maju ke depan dan kita bisa kembali ke kehidupan yang lebih nampak Pantauan di lapangan bantuan dibagikan secara simbolis masing-masing untuk masker N95 diterima oleh pihak rumah sakit jaraga Sasameh Buntok dan paket sembako diserahkan kepada purna atlet para marbot masjid serta warga kurang mampu yang terdampak dan terpapar virus COVID-19 di wilayah ini dari Kabupaten Barito Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!